Kita setiap kali ada acara maulid, baca solawat, baca kosidat, pernah gak merasa nikmatnya? Kalau merasa asyik banyak, asyiknya bukan karena kosidat siirnya, karena tabuhan gendangnya Yang merasakan nikmatnya ketika memahami makna kandungan kalimat-kalimat syidir itu sedikit Oleh karenanya, kita ingin agar maulidur Rasul dan pernyataan atau pembacaannya itu dibaca Bukan hanya dinikmati oleh maulid kita saja, telinga kita saja Tapi kita ingin menikmatinya dengan hati kita Berusaha seperti itu Jangan hanya maulid, kita juga ingin makna Apa maknanya? Supaya keluar dari pembacaan maulid keadaan kita berubah Menjadi lebih baik Banyak orang baca maulid, baca maulid keluar gitu, gitu aja gak ada perubahan Yang asalnya tidak soalat tetap aja, dia kembali tidak soalat Maulidnya tidak perubah, yang menjadi jiwa yang tidak baik menjadi baik Atau yang baik menjadi lebih baik lagi Enggak, kenapa? Karena dia hanya hadir secara dohir saja Dari dulu baca maulid ke situ kemarin Tapi setelah keluar, mana banyak baca soalat kepada Nabi? Tetap aja Tidak memperbanyak baca soalat kepada Nabi Lebih banyak mengetik HP daripada mengetik tasbih Itu tengah malam sampai subuh Sampai baterainya habis disambung pakai cesar Gak puas Coba kalau kamu duduk soalat baca Soalat kepada Nabi Berapa juta mungkin sudah Yang kamu bacakan untuk Nabi? Padahal kamu baca mulih Sering lagi Gak merubah Kenapa? Karena kamu bacanya dengan mulut Bukan dengan hati Yang kita harapkan adalah dengan mulut dan dengan hati Hissan wa ma'nan Zahiran wa bautinan Sehingga sempurna Ya, dengan mulut bagus Itu juga sudah sangat luar biasa Tetapi masih belum sempurna Jika tidak Dengan hati sekaligus Saya minta I hope you Ini akan Ah Cikgu Zahir Sampai Sampai